Intro Menyusuri pesisir utara Semarang, Jawa Tengah tepatnya di Kelurahan Mangun Harjok, Comotan Tugu pandangan mata akan diteduhkan oleh lebatnya hutan mangrove seluas 70 hektare Di balik lebatnya hamparan mangrove ini ada pergulatan sururi sejak 1995 Dengan tekun ia menanam mangrove, berjuang melawan laju abrasi atau pengikisan daratan akibat gelombang air laut yang semakin mengancam Sururi pun bercerita sambil menggali memorinya soal abrasi di pesisir Semarang Setahu saya itu kalau abrasi waktu saya kenal beliau prop.darta itu karena penyebab utama karena ada penjorokan ya Penjorokan suatu perusahaan maka kanan kiri akan terjadi abrasi benar Terus yang kedua juga istilahnya budidaya udang windu yang tidak ramah lingkungan Banyak pohon yang ditebang Dengan adanya itulah kami perhatikan karena satu-satunya rumah ini kalau kena abrasi, kena pasang yang begitu besar terus saya mau menempati di mana Padahal saya gak punya tanah apa ya untuk perumahan saya mau dipindah kemana, beli aja gak bisa Cerita Sururi nyatanya benar Buktinya juga dilihat dari tampilan Google Earth tahun 1995 terlihat garis pantai Mangun Harjo masih sejajar dengan daratan Namun pada 2013 atau 18 tahun kemudian air laut sudah mencapai daratan Mangun Harjo dan terlihat hancurnya tambak-tambak udang milik warga Sururi pun berkisah soal pengalamannya bermukim dan diterpa abrasi Kita mulai niat dari 95 mas Dengan adanya abrasi yang begitu parah Rumah kita dengan laut tinggal 1 km Alhamdulillah 95 Bismillah Tapi terseok-seok mas Karena kami tidak punya apa pembimbing atau teman-teman yang saya ajak Adanya cuma nanam Kalau dapat bibit cari-cari itu kan kurang ya Meski sempat kesulitan pada awal menanam Mangruf Sururi tetap bertekad menyelamatkan wilayah pantai utara Semarang Dukungan pun datang dari pihak akademisi Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah Profesor Sudarto Hadi membimbing Sururi dan warga Mangun Harjo Dia memuji keteguhan niat Sururi dan warga Mangun Harjo dalam melestarikan alam pesisir Semarang Perkenalan saya dengan Pak Sururi itu ketika di pantai Mangun Harjo, Mangkang Wetan dan Mangkang Kulon itu terjadi abrasi tahun 97-98 Warga menggugat keberadaan dari PT Kayu Lapis Indonesia yang diduga menjadi penyebab terjadinya abrasi Atas inisiatif warga sendiri Sabuk pantai itu diperkuat dengan tanaman Mangruf yang sekarang sudah rimbun, sudah seperti hutan begitu sudah membantu memulihkan tambak jadi tambak itu sekarang sudah bisa dikerjakan lagi di budaya lagi lalu memberi kontribusi untuk Kak Nekaram Hayati sekarang kalau teman-teman ke sana itu sebagian dari sabuk pantai itu sudah rusak tetapi Mangrufnya tetap berdiri tegak jadi sebagai penangkal gelombang sebagai tempat pemijalan biota air masih berfungsi dengan baik ini menunjukkan bahwa upaya yang bersifat alam bersifat natural itu ternyata lebih kuat daripada infrastruktur perlahan tapi pasti usaha dan komitmen Sururi mulai membuahkan hasil bibit-bibit Mangruf yang ditanam tumbuh subur dan mulai membentuk barisan pelindung alami bagi pesisir pantai keberadaan Mangruf ini tidak hanya menghentikan laju abrasi tetapi juga menciptakan ekosistem baru yang kaya Kanekaragaman Hayati Sururi dan Profesor Sudarto pun mengungkap rahasia dibalik keberhasilan penanaman hutan Mangruf di pantai utara Semarang dengan ketelitian nanam tapi nanam tidak langsung ditinggal kita pakai sistem sulam sulam itu apa ya sulam itu ganti bibit yang mati diakoni maupun tidak akoni kehidupan di sini Mangruf tidak bisa mencapai 70% 60% itu sudah bagus banget penanggulangan masalah lingkungan dengan pendekatan ekologi itu lebih tersari inflaksu itu bisa rusak Pak tapi Mangruf sepanjang itu dipelihara dan sekarang terus-menerus Pak Sururi itu selalu mendapatkan acaan kerjasama untuk menalami Mangruf Usaha tak kenal Lela Sururi pun diapresiasi berbagai pihak yang menerima berbagai penghargaan dari pemerintah dan organisasi lingkungan atas dedikasinya dalam pelestarian pesisir terakhir dirinya mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah yang menjadi satu-satunya penerima dengan latar belakang swasta atau non-pemerintah yang pun berterima kasih atas jumlah penghargaan itu namun bagi Sururi ikhtiar utamanya adalah menghadirkan manfaat nyata ekosistem Mangruf bagi nelayan dan lingkungan kalau abresi itu kita mencegah tidak bisa cuma menghambat menghambat telah juga abresi tapi Alhamdulillah disini tidak cuma menghambat tapi semakin hari tambah daratan sekarang manfaatnya sudah terhindar sedikit dari abresi terus yang kedua nelayan menangkap ikan dan udang tidak terlalu jauh terus yang ketiga bisa dinikmati hewanya agak sejuk terus nelayan sekarang sudah ada yang aleh bukan aleh profesi ya aleh istilahnya kalau musim 4 sekelek dia bisa membuat rumpon rumpon itu untuk pemancingan terus masih ditumbui kerang masih ada hasilnya kerang hijau dedikasi Sururi melestarikan ekosistem Mangruf pantai utara Semarang tak pernah putus selanjutnya Sururi berharap ekosistem Mangruf di Mangun Harjo semakin meluas dan kian banyak pihak yang peduli nah menurut saya memang apa yang sudah dirintus Pak Sururi dan teman-teman itu perlu dilindungi perlu didorong perlu di backup ya Mangruf itu punya dua fungsi dalam kaitan dengan menanggulangi dampak perubahan iklim satu adalah mitigasi jadi mitigasi itu Mangruf itu punya daya serap CO2 4-5 kali lebih bagus daripada pohon-pohon yang lain yang kedua adaptasi jadi ketika masyarakat terbebas dari abrasi intrisi air laut itu adalah sebagai wujud dari adaptasi terhadap dampak perubahan iklim menyelamatkan mereka nah ini saya kira sangat mahal harganya dan sudah diakui oleh KLHK pemerintah pusat saya kira pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu sudah selayaknya membantu mereka untuk melestarikan Mangruf yang sudah dirintis oleh Pak Sururi dan teman-teman itu selamat menikmati